Musik 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 Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-33 yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Mamuju. Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa, memiliki 6 kabupaten, 69 kecamatan, dan 641 desa dan kelurahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatas Anuddin, Ex-Ketua Komitasi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Kapsul Barat. Atas nama seluruh para pejuang pembentukan provinsi, bayan sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat yang ke-17. Saya mengharap kiranya provinsi yang kita cintai ini dapat dibangun dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, serta mampu bersinergi antara satu dengan yang lain. Saya selanjutnya berharap kiranya kita semua ikhlas membangun provinsi ini dan jauh dari semangat kebencian. Selamat dan dirahayu Provinsi Sulawesi Barat yang ke-17. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di bawah kepemimpinan ABM ini, mengusung visi Maju Malabi dengan tak lain program Marasa, Mandiri, Cerdas, dan Sehat. Di tahun yang keempat, kepemimpinannya telah merealisasikan sejumlah program kerja antara lain. Sulbar terang program listrik masuk desa sebesar 93,8 persen di wilayah Sulawesi Barat yang telah teraliri listrik dan secara umum persentase listrik telah mencapai 96,95 persen. Sef Ibu Hamil melalui pendampingan Ibu Hamil telah dilakukan pada tiga kabupaten yaitu Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Selamat menikmati. Provinsi Sulawesi Barat miletek di Atoman. Membangun Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Barat yang berada di Butu Ciping, Kabupaten Polewali Mandar. Mendirikan balai latihan kerja yang ada di Kaluku, Kabupaten Mamuju. Melalui program kerja memperbaiki jalan yang rusak parah di mana kondisi mantap jalan meningkat sepanjang 349,67 km. Pemberian bantuan rumah ibadah pada tahun 2021 se-Sulawesi Barat sebanyak 658 rumah ibadah. Pengembangan pembangunan Bandar Udara Tanpa Padang yang direncanakan akan beroperasi menggunakan terminal baru dengan jalan akses yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan Korem 142 beserta keluarga besar Korem 142 Taroada Taro Gau mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 Provinsi Sulawesi Barat. Semoga menjadi provinsi yang maju dan malakbik. Melalui program mendorong pembangunan jaringan komunikasi di desa tertinggal, terpencil, terjauh, sebanyak 32 desa telah terjangkau melalui penyediaan jaringan internet program desa Marasa. Wakili pemerintah desa Manifi bersama dengan masyarakat desa Manifi menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat Haji Muhammad Pemiru Masjidat yang telah memberikan bantuan beberapa internet. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat Dalam rangka pengembangan pelabuhan Belang-Belang, Palipi dan Silopo capaian saat ini, pelabuhan Belang-Belang telah diselesaikan pembangunan jalan akses. Pelabuhan Tanjung Silopo telah dilengkapi dengan loket pelayanan, kependudukan, dan keimigrasian bagi pekerja migran yang akan bekerja di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistikahat lemahan mewujudkan pemerintahan berkelas dunia akan menjadikan Sulawesi Barat sebagai provinsi yang berdaya saing. Saya Muhammad Idri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-17 Provinsi Sulawesi Barat tercinta. Melede Riyatonganan. Saya atas nama seluruh warga masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat hari jadi yang ke-17 bagi Provinsi Sulawesi Barat. Semoga di usia yang ke-17 ini Sulawesi Barat akan semakin berjaya, semakin sukses dalam menjalankan segala program pembangunan serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warganya. Menjadi provinsi yang bisa diandalkan di republik yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Barat semakin tua semakin memposona. Saya Haji Muhammad Ali Balmasdar, Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-17 Sulawesi Barat, Melede Riyatonganan. Terima kasih telah menonton!